Sebuah mobil diduga berpelat dinas Polri berkendara arogan di Jalan Jembatan Tiga Raya Penjaringan Jakarta Utara. Pengembuni mobil itu juga membuka pintu kendaraannya dengan mengeluarkan tongkat busi untuk menghancam pengembuni lain. Inilah rekaman dari Daske Mobil yang memperlihatkan mobil SUV diduga berpelat dinas Polri berkendara arogan di Jalan Jembatan Tiga Raya Penjaringan Jakarta Utara. Mobil tersebut sempat memotong laju kendaraan lain yang berada di jalur tengah hingga terjadi kejar-kejaran. Namun di saat laju kendaraan terhentikan dalam pemerah, pengembuni mobil berpelat dinas itu lalu membuka pintu kendaraannya. Ia diduga mengeluarkan sebuah tongkat busi untuk menghancam pengembuni lain. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian, angka nomor di mobil pelat dinas tersebut ternyata tidak tercantum di nomor logistik Polri. Setelah kita melakukan penelusuran bahwa nomor tersebut tidak tercantum atau tidak tercatat di logistik Polri. Kemudian kalau dari pola penomeran 0-0 belakang, 5 bus Polri, itu tidak sampai angka 5, jadi 4 paling tinggi. Nah tapi ini juga harus kita klarifikasi dengan tipis fisik. Hingga kini pihak kepolisian masih terus berupaya melakukan identifikasi terhadap pengemudi yang melakukan pengancaman tersebut. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.